5 Artis Yang Pindah Agama Setelah Memutuskan Menikah Sebelum dilanjut jangan lupa subscribe, like dan komen. Menikah adalah sebuah komitmen jangka panjang yang berlaku seumur hidup. Perbedaan yang dimiliki oleh pasangan biasanya bisa menimbulkan konflik yang mengurangi keharmonisan rumah tangga. Karena itu, sebisa mungkin perbedaan tersebut dihilangkan. Salah satu hal yang sering membuat kisah cinta terbentur adalah persoalan agama. Karena itu tak heran, banyak orang yang memilih pindah agama agar sesuai dengan pasangannya. Demi menjalin rumah tangga yang bahagia tanpa risiko konflik karena keyakinan yang berbeda. Berikut ini daftar artis yang pindah agama setelah memutuskan menikah dengan pasangannya. 1. Marsha Timothy Marsha Timothy memutuskan untuk pindah agama sebelum menikah dengan kekasihnya Vinoge. Bastian pada tanggal 20 Oktober tahun 2012 lalu. Meski demikian, Marsha mengaku menjadi mu'alaf karena keinginan sendiri. Bukan atas paksaan Vino ataupun karena dia akan menikah dengan pria muslim. 2. Sarina Gunawan Aktris yang kerap membintangi berbagai judul FTV ini, memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen mengikuti jejak suami keduanya Rian Delon yang beragama Kristen. Sebelumnya, Sarina pernah menikah dengan Taufik Rizky yang beragama Islam. Kini, Sarina hidup bahagia dengan Rian Delon dan telah dikaruniai seorang putera yang lucu. 3. Chelsea Olivia Pemain sinetron buku harian Naila ini menikah dengan lawan mainnya di sinetron tersebut. Glenn Alinsky, sebelum menikah, Chelsea memutuskan untuk pindah keyakinan. Dari Katolik ke Protestan, kini, Chelsea sedang menikmati kebahagiaan menjadi ibu setelah kelahiran anak pertamanya. 4. Nava Urbah Saat berpacaran dengan primus Eustisio selama 4 tahun, Nava Urbah sempat menjadi mu'alaf. Namun, ia kembali memutuskan untuk pindah agama mengikuti keyakinan sang suami Zakliyang. Beragama Kristen 5. Kristian Sugiono Kristian Sugiono memutuskan untuk menjadi mu'alaf sebelum meminang kekasihnya selama 8 tahun. Yakni Titi Kamal, Tian resmi menjadi seorang muslim setelah mengucapkan dua talimat syahadat. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2008 lalu. Demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.